Intro Hai Foodpreneur Indonesia Welcome back to Foodcast Masih barengan Mutia Fathias, your foodcaster Dan Bapak Deddy Sidarta Tentunya ya, as CEO Di consulting.id Instagramnya jangan lupa di follow Terus promo ya, promo terselubung Pak tadi kita masih ngebahas SOP ya, masih panas banget tuh Tadi Bapak ngebahas unsur-unsurnya Yang ada di Pengendalian manajemen, tadi ngomongin people Penting banget people ya Terus dari people ini, flow-nya gimana Harus benar, terus Pak Kalau misalnya kita ngomongin prinsip apa aja Yang ada dalam SOP itu apa aja Prinsip-prinsipnya Pak Prinsip yang dibuat Yang harus ada di dalam Sebuah SOP Oke Jadi buat teman-teman foodpreneur Yang pasti saya tekankan lagi Bahwa SOP ini sangat penting Apabila kalian mau berkembang Scale up perusahaan Terus mau punya cabang banyak itu SOP harus ada gitu ya Jadi itu wajib hukumnya Nah terus prinsip-prinsip apa aja Yang harus terdapat dalam sebuah SOP Nah Satu yang mungkin saya boleh kategorikan SOP yang baik adalah SOP yang tegas Jadi SOP ini sifatnya harus kaku Harus tegas Dia harus punya standar yang baik Dan bentuknya baku Tapi syarat yang kedua SOP ini juga harus fleksibel Nah Kan gitu ya Jadi SOP ini harus baku Tapi SOP ini juga harus fleksibel Kok gitu ya Pak Harus baku tapi fleksibel Bingung juga nih orang-orang foodpreneur yang dengerin gitu ya Nah maksudnya apa Sometimes seringkali kita membuat SOP itu bukan untuk mempermudah pekerjaan tim Tapi yang terjadi adalah kita membuat SOP untuk sebagai dasar berjalannya sebuah operasional Ya Nah Tapi Kalau Sebayangkan kalau kita membuat SOP terlalu baku Terlalu berlipat Akhirnya pekerjaan yang kita tim gak efisien Gak efektif Alhasil apa? Perusahaan bisa jadi rugi juga kan Ya perusahaan bisa jadi rugi Perusahaan bisa jadi timnya juga betah gitu ya Atau mungkin malah Untuk koordinasi aja tanah tangannya kebanyakan gitu misalnya Nah So kita mesti mikirkan lagi Teges-teges Tapi harus fleksibel Ya Fleksibel apa? Misal ternyata di dalam berjalannya perusahaan gitu ya Ternyata ada banyak perubahan Ada perubahan struktur organisasi Ada perubahan tim yang ikut Habit seorang tim dan sebagainya Maka SOP ini harusnya mengakomodir Jadi gak bisa SOP yang tahun ini dipanggit 10 tahun lagi dipanggit gak mungkin Maka kita harus jadi SOP harus fleksibel Ketika ada perubahan itu bisa di Bahasanya dipermak gitu ya Dipermak dikit-dikit agar bisa sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan Nah itu yang kedua harus kita pikirkan Gimana caranya kita membuat SOP yang baik gitu ya Nah lalu yang ketiga adalah SOP ini applicable Dapat diterapkan Jangan buat SOP yang tidak masuk akal diterapkan Banyak orang buat SOP kelihatannya pengen tertampaknya keren Biar kredibel aja kesana ya Dokumennya banyak gitu ya Tapi yang terjadi yang menerapkan contoh yang menerapkan di lapangan Itu orang-orang mohon maaf yang mungkin tidak suka dengan banyak dokumen Ya contoh gini Orang kitchen disuruh tangan-tangan Kira-kira masuk akal? Enggak ya harusnya ya Susah kan tangannya pakai megang ayam gitu ya Terus megang ini Terus disuruh tangan-tangan banyak setiap ngambil barang tangan-tangan Di form-formnya satu lembar atau tiga lembar Terus harus dipegang Bayangin dokumennya kita banyak ayam ya kan Gak gitu ya Jadi kita harus pikirin Waktu menerapkan SOP harus bisa applicable di lapangan Gak bisa SOP-nya sebelah dicomot tempatnya kita Gak bisa Jadi jangan sekali-sekali karena kita mau membuat SOP Kita comot tuh dari teman, dari internet Gak bisa applicable Jadi akhirnya waktu membuat SOP pun Gak bisa diterapkan dengan maksimal Oke oke Jadi tadi yang ketiga applicable ya Yang pertama tadi baku Yang kedua tadi flexible Ya Pak ya Kedua flexible Yang ketiga applicable Terakhir Sop ini harus dimasukkan ke dalam sebuah sistem Jadi kalau memanalkan SOP Pastikan SOP ini terkait dengan sistem pencatatan di dalam perusahaan kita Jadi kalau kita hanya menggunakan SOP secara O SOP ini harus misalnya pembelian harus A, B, C, D, F, G Tapi gak didukung dengan sistem accounting atau sistem pembukuan yang tepat Akhirnya akan jadi SOP ini seringnya mental Karena mereka di tim kita mungkin gak akan menjalankan dengan maksimal Kenapa? Karena gak dipaksa Tapi kalau ini terkait dengan sistem Yang mana misalnya gini Oh dokumen PO harus dicetak melalui program akutansi Mau gak mau mereka akan input di program akutansi Mereka akan nge-print baru PO ini bisa lari ke bagian penerimaan barang di gudang Nah bagian gudang nyetak lagi baru bisa nyampe ke bagian penagian Bagian penagian nyetak lagi baru bisa pembayaran So akan jalan secara otomatis Ya kurang lebih gak gitu sih Mbak Mit ya Empat sistem Berarti yang pertama kita ulang lagi ada harus baku Yang kedua fleksibel Yang ketiga itu applicable Yang keempat sistem Itu kalau di jalanin prinsip-prinsip dalam SOP Ya pasti akan lebih bagus ya Pak ya Tadi udah dijelasin juga sama Pak Deddy Terus apa aja yang harus diperhatikan dalam menjalankan SOP? Nah apa yang harus diperhatikan dalam menjalankan sebuah SOP Perlu di kita ketahui bahwa membuat SOP itu mudah Oh serius? Serius Kayaknya harus banyak mikir Kalau saya mikirnya kayak harus detail banget kan soalnya Gini-gini bahasanya sama nih Kalau Mbak Mut ya misalnya suka apa nih Misalnya suka hobi apa nih hobi Hobinya nonton Hobinya nonton Bikin cerita, bikin script Dari background kan detail banget kan Mbak Mut ya ini kan MC nih penyiar nih ya Bikin script Waktu pertama kali bikin script kira-kira susah gak? Ya harus cari tau Karena suka ngejalaninnya ya kan enjoy-enjoy aja ya Pak Harusnya ya harusnya gitu ya Tapi kan pertama kali kita buat script kan Waktunya mungkin dibutuhkan misalnya satu hari gitu ya Atau satu-satu-satu minggu Karena kita harus belajar dulu Kita rasain feel-nya Kita ngerasain apa namanya text-nya harus cocok Copywriting-nya harus pas kan gitu ya Begitu sudah jalan sekian puluh tahun Misalnya ngomong setahun, dua tahun, tiga tahun gitu ya Buat script mungkin gak perlu satu hari Mungkin satu jam Satu jam ya Mungkin gitu ya karena udah punya pattern Sama Kalau buat SOP pertamanya sulit karena kita gak tau Tapi kalau orang sudah biasa buat SOP cepet banget Untuk membuatin Nah masalah yang kedua bukan buatnya yang sulit Tapi implementasinya yang sulit Kalau di SOP ya Karena kenapa kalau sulit hubungannya sama orang Kita berhubungan sama people Bukan sama mesin Sama orang berhubungan emang selalu sulit sih Pak ya Makanya putus terus nih saya Lanjut Pak Kita kembali ya Kita back to laptop Oke back to laptop Nah jadi kita kembali Kalau menerapkan SOP Ini yang susah adalah implementasinya Bukan buatnya So waktu implementasi adalah Kita susah Satu kita terkait dengan sesuatu prosedur yang bagus Dua terkait sama people Nah kalau kita menerapkan SOP Sering kali saya ngomong dulu Waktu menerapkan SOP Pertama kali yang harus diom Diajakin Bahasanya diyakinkan Itu adalah pimpinan Karena SOP sering gagal Kalau pimpinan ini Tidak dengan tegas menjalankan SOP tersebut Dan rata-rata Biasanya mohon maaf Putainer Rata-rata pimpinannya sendiri yang melanggar Ya karena dia punya kuasa dan sebagainya Which is saya juga kadang-kadang juga gitu gitu ya Di perusahaan saya gitu ya Tapi saya juga ingatin Oh gak boleh gitu ya Nah so kita harus pikir Waktu menjalankan SOP Pertama pimpinan dulu Harus yakin dan percaya bahwa SOP harus dijalankan Dan mereka pimpinan Hanya perlu ngomong Misalnya gini Teman-teman di bawah ngomong nih Pak susah pak menjalankan SOP gitu ya Nah pimpinan tinggal ngomong gini aja Semangat ya semangat gitu aja Kamu pasti bisa gitu aja Gak usah pikirin Kan kalau kita ngomong dari bawah-bawah Misalnya dari tim kan Rata-rata yang keluhan-keluhan disampaikan Terus pimpinannya Asisi gitu Oh yaudah SOPnya diganti Mana bisa SOPnya jalan Akhirnya gak ada yang baku Jalan ganti-ganti terus Nah itu yang pertama Jadi pimpinan harus Asisi Harus dukung secara penuh Kedua Waktu kita nyampe Waktu menjalankan SOP Rata-rata yang jujur menjalankan Antara dua orang Pihak internal atau pihak external Kalau pihak external Misalnya pakai jasanya The consulting Misalnya berarti itu Ini promosi tipis-tipis gitu ya Nah itu akan lebih gampang Karena kenapa Kita gak punya kepentingan Dan kita fokus Untuk menjalankan SOP Tapi kalau internal Rata-rata yang dipakai adalah Orang bagian accounting Ya karena mereka yang paham Atau orang bagian ARD Nah maka Rata-rata sering kali Ketika kita menjalankan SOP Dan yang mengimplementasikan Adalah bagian internal Which is mereka punya Pekerjaan lain Selain menjalankan SOP Yakin dan percaya Hampir 100% akan gagal Oh gitu Kenapa Karena mereka punya Pekerjaan yang lain Yang harus mereka kerjakan So ketika kita mau SOP ini bisa berjalan Dengan maksimal Kita harus cari Departemen lain Yang tugasnya Hanya untuk Mengimplementasikan SOP Tanpa terkontaminasi Dengan pekerjaan yang lain Agar fokus Agar fokus Dan itu bisa jalan Dengan maksimal Mbak Muti Betul Oke jadi gitu Foodpreneur ya Tadi menarik banget ya Intinya kalau misalnya Mau menjalankan SOP Yang bikinnya dulu nih Yang punyanya Ownernya juga harus Berlaku Sesuai dengan SOP ya Jadi terus Anaknya ngikutin Kayak kita kan Anak-anak Belajar sama orang tua Ngikutin orang tua gitu ya Oke Terima kasih lagi Bapak Deddy Sidarta Nanti kita lanjut lagi Di podcast berikutnya ya Siap Tungguin Ini masih direkam Di PT Tempo Intimedia Masih barengan Mutia Fathia juga Dan abis ini Kita bakal ngebahas Tentang pengembangan bisnis Dengan menciptakan Team Builder Ya tadi kan kita sempat Ngebahas tentang Tim-timnya Nanti kita akan bahas Team Buildernya Gimana nih Pokoknya masih Di foodcast